Intro Pada video ini saya mau coba untuk membuat catatan tentang gempa yang terjadi di Bali tepatnya di Seririt, Bulaleng pada 14 Juli 1976 ini berdasarkan sumber dari USGS dan kita lihat bahwa gempa ini memiliki manitudo 6,5 dan kedalaman sumber gempanya 40 km gempa terjadi pada 14 Juli 1976 pukul 15 lebih 13 menit waktu Indonesia bagian tengah posisi gempa ada di sini di bagian utara Bali posisi pesen tergempa berada sekitar 6,1 km arah tenggara dari Seririt, Bali, Indonesia ini posisi gempanya metron gempa dirasakan pada skala MMI 7 ini sebuah gempa yang kuat dan merusak dan dari beberapa catatan sejarah terlihat ini berdasarkan foto dari Bapak Abdul Qadir kemudian ini foto dari sumber yang lain dan ini kita terlihat sebuah puing-puing yang dari bangunan yang rusak akibat kejadian gempa dan ini kita lihat posisi dari skala MMI dan berada pada skala MMI 7 yang di sini masuk dalam shaking yang sangat kuat atau very strong dengan kerusakan yang moderate skala menengah dan kalian ini salah satu bukti dari kerusakan-kerusakan yang terjadi di Bali pada waktu itu kemudian kita lihat dari mekanisme fokus ini berdasarkan informasi dari USGS gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas sesar naik yang ada di bagian utara Bali dan ini profil dari aktivitas sesar naik atau simbol dari transport atau mekanisme fokus sesar naik jadi pertanyaan bagi kita apa yang menjadi pembangkit gempa ini apakah akibat dari subduksi di selatan Jawa atau ada beaktras atau busur di belakang bagian utara Bali nah kita coba lihat beberapa referensi beberapa paper yang sudah terpublikasi dari gempa ini saya pertama mencoba menarik sebuah kemenerusan ini adalah sebuah profil dari subduksi di selatan Jawa dan ini adalah profil dari beaktras di bagian utara Nusa Tenggara termasuk Lombok dan kalau ini referensi ini sampai Lombok saja namun ada sebuah referensi dari buku peta dan sumber bahaya gempa Indonesia memperlihatkan adanya kemenerusan di bagian utara Bali yang dikenal dengan flores beraktras dan sebagian Bali terdapat struktur ya jadi mulai dari bagian selip bagian Bali menerus sampai ke bagian flores itu di bagian utara kemudian ada berapa struktur lainnya di antara Bali dan Lombok kemudian di bagian selatan ada sebuah struktur yang kita kenal dengan zona subduksi di selatan Bali namun posisi gempa ada di sini posisi gempa 76 jadi ya kalau kita bilang ini dia kelihatannya tidak menerus sampai ke bagian di atas dari gempa tahun 1976 kemudian saya coba lihat satu referensi lain lagi dari Kolali ini relatif baru papernya yang dipublikasikan di Geofisical Research GGR Journal of Geofisical Research salah satu jurnal yang punya reputasi yang bagus dalam bidang geofisika dan juga seismologi dan disini memperlihatkan sebuah kemenerusan jadi dari studi yang dilakukan oleh Kolali dia melihat adanya sebuah kemenerusan di bagian utara Bali dan Nusa Tenggara yang ini merupakan bagian dari Flores Trust kemudian menerus sampai ke Kendeng Trust dia menarik sampai ke sana tapi walaupun disini garis putus-putus ya tetapi setidaknya di atas utara Bali itu merupakan kemenerusan dari Flores Berak Trust atau disini dia menyebabkan dengan istilah Flores Trust nah kita lihat disini ini Flores Trust yang ditarik oleh paper ini dan kelihatan ini yang menjadi pemicu dari gempa yang terjadi di Bali tahun 1976 berdasarkan sumber dari Kolali dan saya mencoba menarik kesimpulan bahwa Flores Berak Trust menjadi pemicu gempa 1976 di Bali kita lihat pertama buktinya karena mekanismenya sesar naik kedalamannya 40 km itu masih relatif dangka dan kemudian ada struktur yang lebih dekat dengan sumbernya yang kita curigai adanya Flores Bek Actras yang menjadi penyebab dari kejadian gempa 1976 di Bali terima kasih semoga bermanfaat salam saat selalu selamat menikmati 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 selamat menikmati